Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Rizka Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya Nah sekarang Alhamdulillah kita sudah kedatangan Bang Maul nih Bang Maul gimana kabarnya? Alhamdulillah baiklah mak Sapa dulu dong teman-teman Rizka Teman-teman podcast Rizka Teman-teman podcast Rizka yang sudah selalu mendengarkan podcast-podcast Rizka Mudah-mudahan podcast kali ini sama saya ya mudah-mudahan lebih berwarna gitu Oh berwarna Karena kan memang sebenarnya teman-teman juga punya warna masing-masing kan Punya karakter masing-masing Nah kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi rame nih Di bahasa-bahasa gaul sekarang nih Pasti gak asing nih bahasanya tuh insecure Atau kayak ngerasa kurang percaya diri atau apapun Tidak aman atau ya bahasanya itulah Ketakutan gitu lah Nah sekarang kita bakal bahas insecure ini bersama Bang Maul nih Bang Maul Luar biasa nih Siap-siap nih ya Siap-siap Bang Maul Pernah gak sih Bang Maul ini ngerasa insecure gitu Baru-baru ini ya atau ya kalau untuk yang lama juga gak apa-apa sih Tapi kan yang lama belum booming banget bahasa insecure Kalau bisa dibilang gimana ya Selama Kita kan sebagai seorang anak manusia ya Ibaratnya kayak gitu lah Oh seorang anak manusia Pasti pernah ngerasain di titik terendah dia gitu kan Atau dia ngerasa Apa namanya Oh ternyata tujuan-tujuan saya gak bakal tercapai nih gitu kan Dan lain macam sebagainya Dan pasti pernah ngerasain kayak gitu Bang Maul Dan saya juga pernah ngerasain kayak gitu Oh pernah Itu Bang Maul Pernah tuh dalam konteksnya tuh Kayak gimana pernahnya gitu loh Ngerasainya tuh kayak gimana Kan ada tuh misalnya kayak Oh ngeliat orang punya mobil nih Wah gue gak punya Nah kalau dari konteksnya Bang Maul tuh kayak gimana gitu Kalau kayak gitu Itungannya kayak dengki ya Kayak hasut kayak iri hati gitu kan Bang Maul Itu termasuk iri hati Oh itu termasuk iri hati ya Kalau itu sih lebih baik kayak gini ya Apa namanya Yang pernah saya rasain adalah Ketika keinginan saya itu gak tercapai Itu yang pertama Kan begini ya Bang Maul ya Seseorang bahagia itu Karena keinginannya itu tercapai Tercapai oke Itu dulu Bang Maul Itu dulu Oke Jadi Apa namanya ketika kita ngerasa insecure gitu kan Dan lain macam sebagainya gitu kan Atau pakai bahasa-bahasa yang sekarang lah gitu Itu karena ya pertama Keinginan kita gak tercapai Bukan karena keinginan orang lain sih Yang penting Kalau gue berpada keinginan kita sendiri dulu Bang Maul Itu Entah itu keinginan misalnya Lanjut S2 Misalnya Bang Maul Terus karena Apa namanya satu hal Terus gak lanjut gitu Itu pernah Nah kan kalau memang dalam bahasa insecure ini kan Kita tahu nih Orang-orang mengartikannya tuh kayak Wah Dia punya Mobil Dia udah S2 Kok gue belum an sih Gue gak bisa apa-apa nih kayaknya Gue pengen ketemu dia malu Gue pengen ketemu Gue pengen reunian malu Karena Merasa insecure Nah orang-orang menganggapnya seperti itu Kalau Bang Maul pernah di posisi kayak gitu gak Oh mungkin kalau Kalau bisa nanti bilang Terus langsung gak pede gitu Misalnya ketemu orang gak pede Karena gue gak punya kerjaan Terus gue gak punya gelar Gak punya mobil mewah gitu Pernah gak ngerasa kayak gitu Pernah sih Pernah ngerasa kayak gitu kan Yang tadi saya bilang Saya pernah ngerasain kayak gitu Tapi Lagi-lagi yang Bang Maul ya Ketika kita ngerasa kayak gitu Yang terpenting itu Kita inget apa gitu Kita harus apa Itu sebenarnya yang Yang harusnya Kita bahas sih sebenarnya kayak gitu kan Karena saya yakin gitu Teman-teman juga Pasti ngerasain kayak gitu Pasti gitu Entah hal-hal terkecil apapun Atau Hal yang kemudian teman-teman ngerasa Pasti pernah ngerasain di titik itu Oke oke Nah kalau untuk Untuk ngebangkitnya tuh gimana tuh Misalnya kan Kita udah merasa insecure Karena ngeliat orang lain Selalu punya-punya gitu Merasa Nah kita tuh Cara untuk bangkitnya tuh Seperti apa gitu Ada gak sih Cara-caranya nih Kalau dari Bang Maul sendiri Hal yang pertama Yang tadi saya bilang Manusia itu bahagia ketika Keinginannya tercapai Jadi Patokannya Ya Keinginan itu yang Yang harus kita kontrol gitu Bang Maul Kira-kira keinginan itu Bisa kita Raih atau enggak Nah itu Kalau misalnya Kira-kira Bukan di luar jangkauan kita Di luar jangkauan kita lah gitu Ya itu kita Harus merevisi lah Revisi Oke Revisi di bawahnya Itu yang pertama Jadi Tingkat kebahagiaan kita itu Enggak Enggak betul-betul Jadi terpatok Atau terikat Sama keinginan kita Yang gak tercapai itu Jadi revisi aja Keinginan-keinginan kita Kayak gitu Itu yang pertama Bang Maul Supaya gini Misalnya nih Apa namanya Saya pengen kuliah S2 Terus lulus tahun 2024 Misalnya Tapi ternyata Gak sampaian Mundur Mundur Nah Yaudah Berarti Mungkin Kita revisi aja Mungkin sebelum 30 tahun Itu udah punya Titel S2 Kayak gitu Oh diganti keinginanannya Revisi Bang Maul Oke Dan itu hal-hal yang wajar Wajar ya Untuk kondisi kita Revisi keinginan kita Oh oke Wajar Jadi Dalam konteks Ya Kita masih bisa lah Untuk bangkit kan Belajar Memotivasi diri Walaupun kita udah Pernah merasa insecure Kita harus bisa tetap Bangkit gitu kan Jangan sampai malah Terus-terusan down Dengan merasa insecure itu Gitu ya Bang Maul ya Betul-betul Nah terus kalau untuk Dalam Dalam pandangan Islam nih Gimana tuh Kalau dalam pandangan Islam Mengenai insecure ini Ada gak sih Pembahasannya gitu Kalau misalnya dibilang ada Pasti ada gitu Cuman kalau misalnya Dibilang Oh mungkin ini Ayat yang kemudian terkait ya Mungkin bisa dibilang ketakutan ya Nah itu Dan Sampai dengan ayat Selanjutnya Jadi bisa dibilang Ya kita bakal Diuji oleh ketakutan-ketakutan Ya ketakutan apa Misalnya kayak Kekurangan harta benda Dan lain macam sebagainya Cuman disini Kembali lagi Kira-kira Ketakutan-ketakutan kita ini Sifatnya apa gitu Artinya kan ketakutan-ketakutan juga Punya sifat-sifat masing-masing Ada ketakutan yang sifatnya Memang manusiawi gitu kan Misalnya Gue takut gelap gitu Misalnya Oh gue takut gelap nih disana Takut ada tikus Itu kan manusiawi Terus kalau misalnya Sifat-sifat yang lain Sifat-sifat yang Tapi ini harus dikontrol ya Kayak ketakutan kayak gitu Harus dikontrol Oh caranya gimana Kita pakai penerangan gitu kan Terus yang Ketakutan-ketakutan yang lain adalah Yang gak boleh Ini yang gak boleh Itu adalah ketakutan Yang membuat kita sirik Nah itu yang gak boleh Misalnya Misalnya gimana ya Ya sampai kita menyembah Ketakutan itu gitu loh Nah itu yang gak boleh Terus yang gak boleh juga Itu ketakutan kita Yang membuat kita maksiat Jadi misalnya nih Bama Il Eh gue gak Gue takut nih Tidur sendirian Akhirnya gue ngajak temen gue Misalnya yang Misalnya Bukan ngurim gitu Ayo Gue takut tidur sendiri Berdua yuk gitu Nah itu yang gak boleh Itu juga yang gak boleh Bama Il Jadi Ketakutan-ketakutan itu Ya harus kita manage Itu yang pertama Lalu yang kedua Ya kita revisi Gitu lah Jadi kita revisi Jadi kita revisi aja Keinginan-keinginan kita Jadi Kalau misalnya temen-temen Punya keinginan Misalnya temen-temen Punya cita-cita Yang sekiranya Ya Ya kan karena Karena sebab itu Tidak tercapai Kita jadi sedih gitu kan Kita jadi Apa minder Sama orang-orang yang Betul Oh ternyata Mereka punya Punya ini Punya itu gitu Lebih punya Lebih berada Kita revisi aja Keinginan-keinginan kita Atau karena harapan-harapan Terhadap orang lain Berarti kan kita kurangin Harapan kepada orang lain Betul-betul Sama lebih ke Banyakin bersyukur sih ya Banyakin bersyukur Jadi kan kalau Siapa yang bersyukur Akan ditambah gitu kan Nah itu kan ada juga tuh ya Ada juga Ayatnya gitu Ya pokoknya itulah Jadi kita harus Berbanyak bersyukur Insya Allah akan ditambah Oleh Allah SWT Jadi Kalau Insecure ini kan Berarti tandanya Dia gak bersyukur dengan Apa yang dipunya gitu kan Malah merasa iri Dengan orang lain Iya betul Tapi lebih tepatnya dia Apa namanya Tadi yang saya bilang Keinginan dia itu Gak capai Iya makanya Merasa Iya akhirnya Merasa Oh iya gue Status sosialnya Lebih rendah Lebih rendah Oh bisa begini gitu kan Harusnya kan dia Oh yaudah gue punya ini Alhamdulillah Alhamdulillah Gue masih bisa pake ini Alhamdulillah Gue masih bisa kemana-mana Alhamdulillah gitu kan Sesenggaknya Dia harus Berbanyak bersyukur lah Gitu kan Cara untuk mungkin Yang dimaksud tadi Bang Maul Mungkin yang selanjutnya itu Selain kita bersyukur Ya ada lagi Kita harus mengenal Diri kita sendiri Itu yang pertama Jadi Menarofa Nafsahu Alarofa Alarofa Jadi barang siapa yang mengenal dirinya Maka dia mengenal Tuhannya Tuhannya Jadi disini tuh Ketika kita kenal Sama diri kita sendiri Ya kita butuhnya apa gitu kan Kita pengennya apa gitu Ya sekarang kita mulai Pilih-pilih nih Kita pilih-pilih Oh kita butuhnya ini loh Gitu kan Oh kita sukanya Misalnya nih Saya suka kopi nih Bang Maul Terus tiba-tiba Karena Ikut-ikut temen kan Oh temen-temen Biar gaya nih Gitu kan Minum Susu Di apa Misalnya di tempat-tempat Rital-Rital terkenal Misalnya kayak gitu Atau di tempat-tempat Nongkrong Yang keren Nah disitu Padahal Bukan Keinginan Bukan keinginan saya Bukan fashion saya juga gitu Tapi pas kita Ketika kita kesana Juga Ngapain ya Gue ngapain disini gitu Kayak gak sadar ya Kita juga gak kenal Sama diri kita sendiri gitu Sebenarnya kayak gitu Jadi Apa yang kita pengen Misalnya kita pengen makan Ya kita cuma pengen makan Makan nasi gitu kan Nasi sama Daging Mungkin karena kita Gaya gitu kan Gak kenal sama diri kita sendiri Akhirnya kita Pergi ke Warung stick dan lain macam Sebagainya Padahal ketika kita ngeliat stick juga Ini makanan apa Gitu kan Itu termasuk orang yang gak kenal Sama dirinya sendiri Bang Ma'il Yes Oke Nah mungkin Sekarang berarti udah Udah teratasi lah ya Insya Allah Bang Ma'il Masalah insecure ini udah Bang Ma'il udah lewat lah gitu Jadi kan gini Bang Ma'il Kalau misalnya dibilang Udah lewat Ya Kan dalam Selama Masa Fase kehidupan Ibaratnya Masih bisa Balik lagi Jadi kan Ada tingkatan Tingkatannya Cara istikomanya Biar tetap bertahan Jadi tingkat kesabaran juga Ada tingkatan Tingkatan Ada yang karena Ya karena udah sering Gitu kan Karena udah sering Ngerasa kayak gitu Misalnya Ngerasa mungkin Ngerasa Ditinggal Dikecewakan Misalnya kayak gitu Atau harapan Nggak tercapai Akhirnya dia sabar Karena sering Kalau sabar tuh Karena keseringan Nggak dulu Ini tahap-tahap Oh tahap-tahapnya Karena sering Karena sering Dikecewakan Nggak Maksudnya karena Iya Oh karena iya Bukan begitu Jadi karena Ada step-stepnya Oh ada Langkah-langkahnya Itu kan sabar yang Ya karena dia sering ya Wajar dia sabar Terlatih jadinya Terlatih Tapi ada orang yang Ini tingkat-tingkat Kesabarannya Lebih tinggi gitu kan Jadi ketika Dia ditimpah musibah Ketika ibaratnya Orang baru dipukul Pak Dia langsung sabar Jadi ketika pukulan pertama Dia sabar Nah itu tingkatan Ini udah beda level ya Beda level lagi Kalau Bisa dibilang ya Saya belum sampai level itu Saya baru sampai level yang Ya Kalau menurut saya sendiri Saya masih Setengah-setengah Ya mungkin masih epic Ya mungkin Atau enggak bahasanya Sudra Belum Di sudra Sampai kayak gitu Sudra itu paling bawah Ya ampun Sampai kesan ya Kita bahasnya ya Mungkin bisa dibilang Ya pertengahan lah Pertengahan lah ya Masih kadang Kadang suka kaget kan Kadang suka kaget Terus kadang masih Ada pelampiasan gitu Kadang ya Masih merasa pengen Melampiasin gitu Jadi gak sabar Masih tingkat Ya manusiawi Anak muda lah Iya Tapi bukan jadi alasan ya Mungkin teman-teman Terus belajar Begitu untuk menguatkan Iya Semua tuh butuh Proses Butuh belajar Ya kan Jadi gak Gak semuanya tuh Secara instan gitu kan Makanya untuk sabar pun Ada Ada langkahnya Jadi sering disakitin Sering dikecewain Sering gak Tujuan-tujuan yang gak tercapai Tercapai ya Itu kan harus kita Melatih Oh ternyata harus sabar Harus sabar Ternyata Kita harus berpikir nih Oh takdir Allah Lebih baik nih Insya Allah ke depan Gitu juga bisa kan Jadi kalau misalnya kita berbicara Ini beda lagi Nah gimana itu Kalau misalnya kita berbicara Terkait dengan takdir Memang kan Takdir itu kan Kemungkinan-kemungkinan ya Artinya Misalnya ya Kita belajar gitu kan Ya kemungkinannya adalah Kita pintar Atau tidak pintar Oke Itu kalau kita belajar Nah kalau misalnya kita tidak belajar Nah maka kemungkinannya cuma satu Tidak pintar Nah ibaratnya Kita Tetap menjalankan iftiar Tapi setiap kemungkinan-kemungkinan Ya tetap Dari Allah SWT Masya Allah Siap Terima kasih nih Bang Maul Sudah berbagi bersama kita Disini di podcast Amin Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan sih bermanfaat Untuk teman-teman podcast Deska ini Yang semua mendengarkan Alhamdulillah Kita sudah selesai nih Dengan Bang Maul Semoga kita bisa ketemu lagi Sama Bang Maul Bisa kita undang lagi Karena emang Karena emang Susah banget nih Undang Bang Maul Karena rumahnya jauh Di Bojong Gitu kan Ya selain rumah jauh mungkin Karena ada schedule lain Terima kasih udah sempat hadir Kesini Bang Maul Terima kasih juga Bang Maul Sudah berbagi Alhamdulillah Sama Bang Maul Kita sudah selesai Kita tutup podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizka Muda gaul berkarya